selamat menikmati selamat menikmati memori pelan harap ganti kartu memori karena untuk kartu memorinya itu yang sebelumnya ada di kelas 4 dan cuma 16GB disini terlihat kalau kalian lihat dari layar si action cam nya itu cuma sekitar 59 menit ya disamping itu yang paling terasa ketika ada perpindahan dari video 1 ke video 2 karena kan 16 menit ya itu gue nyetingnya nah itu biasanya akan ada freeze terlebih dahulu kayak gitu dia cuma suaranya aja yang kedengeran nah dari si SD card ini sekarang kita buka aja nih ya bro ya nah ini untuk SD card nya dia adalah sandisk 16GB dan ini kalau lo lihat sama-sama ada di dia ada di kelas 4 ya dia micro SD juga ini udah lumayan lama gue pakenya bro ini sekitar dari tahun 2016 gue udah pake si SD ini jadi ini buat hp android sebenernya yang gue pake tuh karena kan seadanya dulu kemarin tuh nah sekarang gue udah ada gantinya nih gue coba cari yang sesuai dan gue tetep di sandisk jadi kan sandisk itu ada 2 tipe ya bro ada sandisk ultra sama sandisk ekstrim nah sekarang untuk minim budget gue tetep beli di official store itu gue beli yang sandisk ultra bro nah disini untuk harganya sendiri sekitar 70 kalau gak salah 76 ribu ya bro ya gue beli tuh nah ini sekarang kita coba buka aja untuk dari sisi SD card nya itu nah disini untuk dari SD card nya nah ini dia mereknya sandisk ya bro dia untuk dari tipenya sendiri ini adalah sandisk ultra dan dia mixer usd xc sudah uhs ya dan disini berarti bisa mengambil video 4k sudah support nah ini memory card nya memang SD kecil ya seujung jari gitu lah nah kemudian disini untuk dari keterangan sendiri kita bisa lihat ada beberapa informasi yang memang dari packaging nya sudah dituliskan itu disini untuk ukurannya itu adalah di 64 gigabyte kemudian untuk transfer rate nya itu adalah speed nya up to 100 megabyte per second ya bro ya nah itu untuk kalian ketika copy atau kalian ketika mau ngecut ke laptop kalian gitu nah kemudian untuk selanjutnya disini kalau memang yang ori dari sandisk dia pasti ada hologram genuine nya tadi yang di sisi packaging nya ini dan ini keterangan keterangan lainnya nah ini kalian bisa baca dan sekarang kita coba gunting aja sesuai yang sudah ditandai itu untuk digunting sebelah mana jadi ini kalau gue lihat si apa namanya packaging nya ini kayak memang buat satu kali buka gitu loh bro gak bisa di repackage jadi minim pemalsuan bukan minim pemalsuan ya minim packaging ulang oleh pihak tak bertanggung jawab kayak gitu kecuali kalau yang memang niat banget ada pabrikan yang mau palsuin bro nah disini untuk micro SD nya seperti ini untuk dari packaging nya dikasih lagi untuk bagian dalam nya itu kasih plastik nah ini kita gunting atas nya wah susah ya bro bentar aduh salah gue yaudah bentar bentar ini kayaknya kayaknya harus ada pake cara lain tengahnya gue bolongin bro nah ini gue bolongin disini hati-hati karena kan dia memang ada plastik nya nah jadi ini dia barangnya bro untuk si SD card nya aduh jatuh awas kena tembaganya kena tangan kalian karena kan dia ngebacanya disitu bro ini kita masukin dulu dah kita singkirin dulu oke jadi ini untuk si SD card nya dia SD card ultra disini size nya 64GB dan dia udah kelas 10 jadi dia udah ngedukung 4K ya kalau di keterangan packaging nya udah UHD cuman ada yang bilang kalau yang UHD itu sebetulnya yang extreme extreme pro tapi nanti kita coba deh bisa gak sih dia nge-write video untuk yang format 4K dan apakah ada kendala atau gak juga ya tapi kalau sekarang gue mau coba yang 10 80 60 pixel dulu aja ya karena buat gue nanti ngambil di video di jalan sekarang kita pasang aja nih bro sesuai formatnya dan di Brika B Pro ini udah ada tuh tulisannya atau gambarnya cara pasangnya sebelah mana nah ini kita coba dulu aja intinya si tembaga kuningnya itu jangan kalian pegang ya kalau bisa ya nah ini caranya bentuknya kayak gitu posisinya terus kalian nanti langsung aja bisa langsung masukin terus kayak diteken pake kuku gitu nanti nah belum nah cakep nih meres ya sekarang ya nah sekarang kita coba nyalain apakah berjalan dengan baik atau enggak kalau SD card baru dia pasti minta format dulu bro ini kita format aja sesuai dengan formatnya atau settingnya si Brika nah udah berhasil berarti gak ada masalah nih oke sekarang udah bisa 4 jam 10 menit gue ngerekamnya bisa nge-save screennya disini kemudian untuk dari sisi notifikasi memory card yang lambat juga udah gak ada ya bro dan ini untuk videonya gue setting di 1080p 60fps nih bro disini mungkin setelah ini gue langsung coba kejalanan ya apakah masih ada freeze pada saat nge-write video itu atau enggak nah nanti kita coba juga apakah dia bisa nge-write 4K atau enggak ya bro ya penasaran juga nih gue ya semoga untuk memory card yang ini bisa lebih awet ya dari yang sebelumnya karena yang sebelumnya itu sekitar dari 2016 mungkin udah hampir 7 tahun gue pake bro nah kalau gitu nantinya kita lihat aja nih si performanya ini bagaimana nih kita matiin dulu aja gue mungkin mau siap-siap dulu nih bro sekalian jalan sekalian nyoba si SD card ini ya nah semoga ini untuk penjelasannya mungkin dari gue bermanfaat ya semoga cuman mungkin banyak kurangnya kalian bisa tulis di kolom komentar dan kalian pake memory card apa sih buat di action cam kalian entah itu gopro entah itu insta 360 dan action cam lainnya cus kita ke jalanan selamat pagi selamat berakulitas semoga lancar sehat semuanya dan selamat sampai videonya masing-masing oke kita nikmatin dulu musisi jalanan dulu kreatif kreatif ya dia bawa snare sendiri drum terus dia bawa sound salon pake aki bro setidaknya kalau ini musisinya dia model bro gak cuman tepuk-tepuk tangan doang cuman gue ingin megareceh bro ikutin ak maafin ak yes ini kita turun di jalanan buat nyobain memory card ya SD card yang baru buat dipake di si brika bpro 5 3S ini yang disini gue pengen nyobain apakah untuk kualitas atau kelas yang ada pada SD card berpengaruh pada kualitas resolusi gambar atau pengambilan gambar pada action cam karena kan kalau yang sebelumnya itu gue pake memory card jadul bro nah disitu gue pake itu yang kelas 4 seperti yang kalian lihat tadi di studio pake yang kelas 4 itu memang udah lama banget gue pake karena gak ada lagi itu gue pake dulu kalau kendalanya sendiri waktu pake yang kelas 4 jadi kan kalau si brika ini gue setup modenya ini yang kalau misalkan dia udah sekitar 15 menit maka dia akan nge-create video baru jadi biar gak terlalu besar untuk per satu filenya bro kayak gitu nah pada saat perpindahan ke video baru itu yang di 15 menit selanjutnya di awal di sekitar 3 detik awal dia akan nge-freeze gambarnya karena karena memang untuk ride speednya itu lebih kecil gitu nah ini untuk settingan videonya gue pake yang 1080px 60fps ace gue nyalain distorsi noise nya ini gue nyalain juga kemudian untuk dari tingkat ketajaman ini gue di medium kemudian ISO nya gue setting di 400 dan untuk di exposure nya gue setting minus 2 bro nah jadi ini adalah hasil kameranya ketika lagi rusuh banget macet bro ketigaan ini ketigaan aduh ada ada yuk maju gas satu pak sebenarnya akan kelihatan ketika kita bawa dalam kecepatan yang lebih tinggi karena dia akan menyerap atau mengambil gambar lebih cepat apakah itu lebih baik atau tidak nah disini pembuktiannya bro untuk memori kaca kan lu udah nonton lah ya di tadi studio itu yang sandis ultra bro yang biasa nah kemarin itu kalau gue pakai yang 16 gigabyte memori cardnya gue cuma bisa ngambil video sekitar 59 menit bro gitu nah tapi ketika gue ganti untuk pakai yang sandis ultra ini gue bisa ngambil sekitar 4 jam 10 menit ya walaupun sebenarnya 4 jam itu gak akan kepakai full karena apa karena gue baru punya baterainya satu doang dimana satu baterai dari 0 sampai dengan selesai itu bisa cuma ya merekam sejam 10 menit kalau si kamera gak kepanasan banget bro gitu yaudah ini kita nikmatin aja perjalanan di hari yang padat ini bro ambil lihat aktivitas orang-orang aja ini jalan ambil lihat-lihat motor orang gue temen dah kalau lihat bodifan orang itu seenggak-enggaknya kalau orang bodif itu kayak ada kepedulian sama motor mereka gitu loh bro jadi dirawat motornya gitu kan ada orang yang cuman asal pakai dicuci enggak apalagi mungkin ganti oli juga rutin juga enggak dia tahu sih ada yang konsepnya orang ah masih bisa jalan ah belum rusak wah kalau gue sih gak mau kayak gitu ya kalau kita mah ngerawat perawat aja untuk barang yang kita punya karena gue mah paham gue beli sesuatu itu gue nabung gue penuh perjuangan gue ngebelah-berahin gue ngerokok dulu misalkan gue kurangin lah rokoknya misalkan sebulan bisa habis berapa bungkus tapi ntar gue kurangin gue budgetin biar gue bisa beli lagi kayak itu tuh yang di video gue sebelumnya bro apa namanya gue beli helm yang kayak TNFJ itu gue nabung dulu dari selisih-selisih kembalian gitu bro nah kalau cewek-cewek yang belum tau ya kalau kalian ngeliat ada orang yang berbaju apa itu ya abu dan orang tulisannya di suh kalian jangan takut ya jangan panik dia itu tidak ada berhak untuk menilang kok sis jadi mereka itu petugas untuk melancarkan jalanan aja sebenarnya mobil tua sejuta cerita mobil muda sejuta angsiran aciap cap cap bener pak yang penting kita punya tapi lunas daripada kita gak ada-adain barang tapinya masih tersiksa sama cicilan bulanan gitu pak ya itu sih prinsip gue ya oke jadi jadi ini saya rambut mendok atau piang pakai selamat menikmati selamat menikmati